Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan MNC Peduli mengadakan vaksin gratis bagi masyarakat di sentra vaksinasi kawasan MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sentra vaksinasi ini memasang target penyuntikan 3.000 dosis vaksin dari tanggal 23 hingga 27 Juli mendatang. Sentra vaksinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan MNC Peduli di kawasan MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta disambut antusias warga. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan vaksin gratis dosis pertama. Penyuntikan vaksin COVID-19 juga dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk anak berusia 12 tahun ke atas yang dinyatakan layak secara medis. Anak saya sih umurnya 15 tahun ya, ya karena vaksin kan buat kesehatan semua juga sih, jadi ya percaya aja sih aman. Saya berharap masyarakat memanfaatkan sentra-sentra vaksin yang ada di wilayah Kecampatan Kebon Jeruk, khususnya di MNC Studio ini. Dengan kita dipaksin maka akan terbentuk kekebalan imunitas pada tubuh kita. Sentra vaksinasi COVID-19 yang dibuka MNC Peduli bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diadakan sejak 23 Juli hingga 27 Juli 2021. Bagi Anda yang ingin mendapatkan suntikan vaksin di kawasan MNC Studios Kebon Jeruk, dapat mendaftarkan diri secara offline dengan datang langsung ke sentra vaksinasi dengan menunjukkan KTP. Atau bisa melakukan registrasi vaksinasi melalui website sentra vaksinasi COVID-19 yang tertera di layar kaca Anda. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Ari Setiawan, INews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa ganda putra Indonesia, Muhammad Asan Henra Setiawan memetik kemenangan atas pasangan Malaysia, Aaron Chia Soh Woyik di laga kedua grup D cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2021. Bermain di lapangan dua Musahino Forest Plaza Tokyo sore tadi, pasangan Asan Henra sebenarnya mendapatkan perlawanan sengit dari ganda putra Malaysia, Aaron Soh. Aaron Soh bahkan sempat mengimbangi di skor 13-13 di game pertama. Namun Asan Henra segera bangkit dan berhasil menang dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-19. Dengan kemenangan ini peluang Asan Henra lolos ke perempat final makin lebar. Pada partai pamungkas grup D, Asan Henra akan berjumpa perwakilan Korea Selatan yakni Choi Sol-gyu So-Sunggak Chai. Sebelumnya ganda putra Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya memastikan tiket perempat final setelah menekuk laju ganda India Sirak Seti Sadwik Sairaj Rangki Redi dalam penyisian grup A cabang bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Ganda putra nomor satu dunia Marcus Gideon Kevin Sanjaya tanpa kesulitan mengalahkan ganda India Sirak Seti Sadwik Sairaj Rangki Redi pada Olimpiade Tokyo 2020 Senin waktu setempat. Sejak awal Marcus Kevin mengandalkan kecepatan mereka di depan net dan drive shot. Namun pasangan India pun tak kalah apik dengan mengandalkan drop shot dan permainan netting. Namun akhirnya pasangan Marcus Kevin berhasil memenangkan dua set langsung dengan skor 21-13 dan 21-12. Dengan hasil ini ganda Indonesia memuncaki kelas main grup A dan memastikan tiket perempat final Olimpiade Tokyo 2020. Tidak hanya ganda putra pemirsa ganda putri Indonesia, Gracia Poli Apriani Rahayu juga mengamankan tiket ke perempat final setelah meraih kemenangan kedua dalam babak penyisian grup A yang berlangsung di Musasino Forest Plaza siang tadi. Ganda putri Indonesia, Gracia Apriani menundukkan ganda Inggris Raya Chloe Birch-Lauren Smith dua game langsung dengan skor 21-11 dan 21-13 dalam waktu 42 menit. Dengan kemenangan ini ganda putri peringkat enam dunia ini selalu menang dalam lima pertemuan dengan pasangan Birch Smith. Gracia Apriani akan menghadapi lawan berat yaitu andalan tuan rumah pasangan Yuki Fukushima Sayaka Hirota yang juga merupakan peringkat pertama dunia. Dalam sepuluh pertemuan pasangan Indonesia menang dalam dua pertemuan pertama dan kalah dalam delapan laga sisanya.